Tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan kudas dari Kementerian Hukum dan Hak, yaitu Dirjen, Tahu, untuk pengambilan sumpah sebagai warga negara di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pecinta Bola Sejati. Apa kabar para sahabat Pecinta Bola Sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Video kali ini saya akan membagikan tentang pemain naturalisasi Mesh Hilgers dan Eliano Renders, di mana proses naturalisasi kedua pemain tersebut telah disetujui DPR RI, dan proses pengambilan sumpah akan diadakan di Belanda berhubung kedua pemain tersebut sibuk bermain di klubnya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Hello, I hope you're fine there, and so we welcome you as an Indonesian citizen later on, insya Allah. But the most important place, we really hope you can collaborate and also you can adapt with the Indonesian culture, and with the Indonesian team, player, as an Indonesian, not as who you are now. Tentu, thank you so much. Tentu, thank you so much. Tidak ada masalah, karena jangan lupa, Kedutaan Besar Republik Indonesia itu adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Semua kantor kedukaan ataupun kapal kita, saya rasa itu menjadi pengetahuan umum ya, bahwa wilayah kantor kedutaan kita itu adalah wilayah kedaulatan kita. Jadi tidak ada masalah. Pak, soal lalu sumpah dua pemain biang-biang-biang-biang itu kan biang-biang di Belanda, itu tidak apa-apa? Mungkin hari minggu, nanti Wirtian Ahu akan berangkat ke sana, dan mudah-mudahan hari sebenarnya akan datang sudah bisa proses sempat. Mudah-mudahan ya. Pak, Pak, Pak. Tentu, prosedur pembuatan KPK 2 pemain itu apa gimana? Ya, itu nanti tergantung proses selanjutnya. Saya yakin dan percaya, nanti gerja imigrasi juga, kemudian juga gerja nabu akan bekerjasama, termasuk dengan lintas pemerintah yang lain. Kemudian tadi siang kami sudah menyelesaikan rapat bekerja bersama dengan Menteri Pemuda Olahraga, dengan Komisi 3 DPRN untuk melakukan globalisasi di luar pemain sepak bola Indonesia. Karena itu, kita tinggal menunggu satu tahapan terakhir, yakni pengambilan sumpah. Dan untuk mengaturnalisasi dua pemain yang akan menjadi pemain nasional, timnas Indonesia dalam rangka menuju biaya latihan, langkah terakhir adalah pengambilan sumpah ke warga negara. Berhubung karena kedua calon warga negara Indonesia yang merupakan nanti akan bergabung dalam gimnas, ini masih berada di negara tempat mereka membina putus sepak bola di Belanda, maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan kudas dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni diri JAN, TAHUD, untuk pengambilan sumpah sebagai warga negara di kedutaan besar Indonesia di Belanda. Perkembangan ini akan menjadi berita gembira bagi kita semua, dan Indonesia bisa menjadi, bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Kita berdoa bersama untuk tim Indonesia.